Kalau datanya itu survei di milenial ya, 39% itu memilih karena faktor rasional, 30% sosiologis, jadi anak milenial ini kritis, beda ya dengan usia-usia di luar anak milenial, yang sosiologis itu lebih dominan dibandingkan faktor rasional. Kalau keumumnya biasanya pemilih rasional paling sedikit, lalu emosional ya, lalu sosiologis dan anda juga memilih komitmennya kepada kita, memberikan percayaan kepada anak-anak muda. Atau lihatlah kami, saya dokter dari Malang ya, saya nggak tahu sama sekali masalah politik ya, saya sehari-hari di kantor, di mengerjakan perusahaan dan ISN, saya di bidang wilayah usaha sosial kesehatan. Tapi Pak Prabowo Bang Sandi memberikan kepercayaan, termasuk Eviden, dan hari ini saya senang karena kita sama-sama alam di Berawijaya ya. Jadi, eh, bukan diskriminasi lagi ya. Tapi lihat bagaimana anak muda diberikan sebuah kepercayaan. Jadi pesan saya bergenerasi muda begini. Jangan sampai kita memilih pemimpin, itu hanya karena mendekati kita lewat gaya berpakaian, gaya bermedia sosial, iya, lalu gaya bicara. Tapi pilihlah pemimpin yang memang punya program narasi dan kepercayaan kepada generasi muda. Dan Pak Prabowo Sandi lebih dari itu. Saya katakan punya program yang millennial friendly, bersahabat dengan kawan-kawan millennial. Lalu saya sedikit bokap datanya ya, bukan karena saya juru bicaranya ya, lalu saya mengatakan itu. Tapi kita lihat survei CSIS tahun 2017, ketika ditanya anak-anak millennial, apa sih masalah yang ada hadapi hari ini? 40% menatakan masalah kesehatan. Yang, maaf, 25,5% ketika ditanya apa masalah yang ada hadapi, itu masalah lapangan kerja. 21,5% masalah harga-harga yang tidak stabil. Lalu di bawahnya 14,8% masalah kemiskinan. Lalu setelah itu 8,8% masalah layanan dan biaya kesehatan yang mahal. 8,3% masalah layanan dan biaya pendidikan yang buruk. Nah, dari sana kita lihat ya, bahwa pertama masalah lapangan kerja ya, kita sejak 4 bulan yang lalu, sampai 3 bulan ke depan, itu komitmen selalu bicara masalah lapangan kerja untuk generasi muda. Lalu bicara masalah, lalu setelah itu Pak Budiono juga di usia ya hampir 60 kali ya, jadi 55, dan 6 bulan ke depan.